Pemilihan Kecamatan Sebanyak 70 anggota PPK untuk 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang ini resmi dilantik oleh Ketua KPU Sintang Hazi Zah. Pelantikan tersebut digelar dalam acara pelantikan dan pengucapan sumpah janji Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK sekabupaten Sintang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati 2020. Pada 29 Februari 2020 di Hotel My Home Sintang. Hadir juga pada kegiatan pelantikan PPK sekabupaten Sintang ini, mewakili bupati Sintang, staf ahli, bupati, bidang hukum, dan politik Syarifudin, jajaran komisioner atau anggota KPU Sintang, anggota bawah selu Sintang Sobiri, mewakili polres Sintang, serta jajaran staf KPU. Perangkaian kegiatan ini seluruh anggota PPK dilantik langsung Ketua KPU Sintang. Dengan pembacaan sumpah janji didampingi para rohaniawan agama anggota PPK masing-masing. Setelah pembacaan sumpah janji dan pelantikan, langsung oleh Ketua KPU Sintang. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penanda tanganan surat keputusan anggota PPK yang ditanda tangani Ketua KPU dan perwakilan anggota PPK dengan disaksikan para rohaniawan. Selanjutnya, kegiatan ini juga dilaksanakan pembacaan fakta integritas seluruh anggota PPK, di mana pembacaan tersebut dipimpin langsung oleh salah seorang anggota PPK yang berasal dari Kecamatan Sintang. Tiga, memperlakukan secara adil, memperlakukan secara adil, imparsial, dan non-partisan, kepada peserta pemilihan, kepada peserta pemilihan, dan pada pihak yang memiliki prevensi, dan pada pihak yang memiliki prevensi, politik tertentu tanpa terkutuani, politik tertentu tanpa terkutuani, empat, empat, membuka akses publik, membuka akses publik, untuk mendapatkan sosialisasi, untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, informasi, dan berpartisipasi dalam setiap pemilihan, dan berpartisipasi dalam setiap pemilihan. Rangkaian kegiatan pelantikan anggota PPK se-Kabupaten Sintang ini diakhiri dengan sambutan Ketua KPU Sintang, Hazi Zah. Agar yang bisa menjaga kepercayaan itu, jangan sampai nanti terdengar di telinga setahuan, agar negara itu yang bermain mata dengan peserta pemilihan. Ingatlah bahwa setiap kita telah di dalam pulihan Telah diikat dalam suatu tatanan etika yang sangat ketat Bahkan mungkin dari sekian banyaknya lembaga negara yang ada di Indonesia ini Lembaga penggara pemilih khususnya KPK dan Rawa Suku Adalah lembaga yang paling maju Pendekatan kodenitiknya di samping dengan lembaga KPK Jadi tak anda menjadi KPK Hanya untuk menggapai sejumlah pihak dengan cara-cara yang kotor Seperti yang memainkan mata dengan peserta pemilihan Maka buanglah jauh-jauh rasa itu Dan atau lebih baik pada hari ini dan sekarang dari KPK Bapak-bapak untuk berkomendal Dan Kepinan Plakot berserta pendangan yang kami beliakan Setiap kita memiliki perang yang sangat viral Dalam menunjukkan kesuksesan pemilihan seletak tahun 2020 ini Oleh sebab itu mari kita saling bersinggalkan Untuk sama-sama saling bantu di dalam dilaksanakan Terima kasih Lukman Sintang TV melaporkan